Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur alhamdulillah Mari kita panjatkan ke harir Allah subhanahu wa ta'ala Dimana pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa di channel ini Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Baginda Jumbungan Nabi Muhammad SAW Karena dengan perjuangan beliaulah Kita dapat terangkis dari alam kegelapan Menuju alam yang terang menderang Oke teman-teman semua yang saya cintai Pada kesempatan kali ini saya akan membahas Tentang larangan mandi Di tiga waktu ini Terkait kebiasaan mandi Setiap orang memiliki waktu dan frekuensi mandi berbeda Namun menurut Rasulullah SAW Mandi yang tepat sebanyak di waktu subuh atau sebelum subuh Karena pada saat itu air mengandung ozon lebih tinggi Sehingga sangat baik untuk tubuh dan bisa membantu anda awet muda Serta meningkatkan daya tahan tubuh Sebaiknya ada tiga waktu yang seharusnya tidak boleh kamu lakukan untuk mandi 1. Jangan mandi 30 menit setelah salat asar Di waktu itu kondisi darah dalam tubuh sedang panas Jika anda mandi pada saat itu Maka tubuh akan terasa lemah dan letih Jadi kurangi mandi pada waktu ini Jika ingin tetap sehat 2. Jangan mandi setelah maghrib Lebih baik pada waktu ini Anda disarankan tidak mandi lagi Sebab pada pukul 18 sampai 19 Kondisi jantung melemah Sehingga jika anda masih melakukan mandi Akan sangat bahaya bagi kesehatan tubuh Penyakit paru-paru basah pun akan menyerang tubuh anda 3. Sesudah isyak hingga jam 12 malam Di waktu ini seharusnya tubuh istirahat Dan jantung tidak siap menerima siraman air pada jam tersebut Bukan hanya itu penyakit rematik pun akan menyerang tubuh kamu kapan saja Intinya mandi sesudah pukul 19 malam hingga tengah malam memang tidak disarankan Namun bukan berarti anda tak boleh mandi Kalau ingin mandi karena kegerahan Ini lho waktu yang tepat untuk mandi Satu pagi hari Mandi pada pagi hari sangatlah disarankan Karena air memiliki kandungan ozon yang tinggi Sehingga membuat tubuh anda menjadi lebih segar dan awet muda Tak hanya itu mandi pada pagi hari juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh 2. Waktu asar Mandi setelah asar bisa meningkatkan resiko kematian mendadak Berbeda halnya jika anda mandi pada waktu asar Pasalnya akan membuat tubuh anda menjadi lebih segar dan mampu meningkatkan kekebalan tubuh Hasilnya anda tak mudah terserang penyakit Sudah tahu kan kapan waktu mandi yang tidak disarankan Dan waktu yang tepat untuk mandi Coba ikuti agar anda bisa segar dan tetap sehat Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Akhirul kalam saya ucapkan terima kasih Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih